Anies Baswedan pamer prestasi putrinya, berhasil wakili Indonesia di acara internasional gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menunjukkan rasa benar-benar pada setrinya. Anies Baswedan, tak hanya memiliki paras cantik, remaja yang akrab dipanggil Tia ini mampu menunjukkan prestasinya dengan kerja kerasnya sendiri. Melalui caption panjang di postingan terbarunya, Anies menceritakan pencapaian Tia bisa mewakili Indonesia di acara internasional. Anak sulung Anies ini baru saja mengikuti Harvard National Model United Nations, HNMUN, simulasi sidang PBB yang diadakan di Boston, Massachusetts, Amerika Serikat pada pertengahan Februari lalu. Anies juga membeber cita-cita masa kecil Tia di caption tersebut. Tia memiliki keinginan untuk bisa terlibat dalam kegiatan internasional sejak kecil dengan usahanya sendiri. Anies menjelaskan satu foto yang diunggahnya tentang Tia. Perlihatkan Tia sedang berdiri di podium luang sidang makas PBB. Sedikit harapan seorang ayah untuk putrinya pun ia ungkapkan. Anies berharap suatu saat nanti Tia bisa berdiri di podium itu untuk berbagi gagasan saat majelis tingkat dunia. Berikut ini caption selengkapnya yang dituliskan mantan menteri pendidikan ini. Alhamdulillah, Tia sudah kembali dari perjalanan panjangnya mengikuti Harvard National Model United Nations, HNMUN, simulasi sidang PBB yang diadakan di Boston, Massachusetts, Amerika Serikat pertengahan Februari ini. Tia terpilih bersama enam mahasiswa lainnya mewakili Universitas Indonesia mengikuti HNMUN 2018. HNMUN merupakan simulasi sidang PBB yang paling tua, diselanggarakan sejak 1955 dan tahun ini diikuti mahasiswa dari 69 negara. Ketika kecil Tia memang aktif dan punya keinginan untuk bisa terlibat kegiatan internasional. Cita-citanya dulu adalah bisa berangkat sendiri, berangkat dengan prestasi sendiri ke acara lemah internasional. Alhamdulillah tercapai. Saat ke markas PBB di New York, ada jeda di arna sidang umum, dia mampir mencoba podium. Insya Allah suatu saat nanti Tia bisa berdiri di podium yang sama untuk berbagi gagasan di majelis tingkat dunia ini, amin. Kami bersyukur Tia bisa mendapatkan pengalaman terlibat dalam HNMUN kali ini. Semoga cerita dan pengalaman Tia akan jadi inspirasi bagi adik-adiknya, insya Allah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.